Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Far Di video hari ini aku mau sharing tentang Bijara-bijara kebibuan Nah buat teman-teman semua yang sedang hamil Wajib banget nonton video aku Karena video ini bisa dijadikan sebagai pengetahuan Buat teman-teman yang sedang hamil Nah buat teman-teman semua yang pengen tau Apa aja sih gejala-gejala kebibuan tersebut Bisa stay tune terus di video aku Oke semuanya Jadi kebibuan itu merupakan Adanya sesuatu yang keluar dari paginya Seperti cairan, kemudian darah Ataupun jaringan seperti gumpalan Nah itu bisa disembunuh dengan Gejala kebibuan Nah selain itu juga Kalau misalkan teman-teman yang sedang hamil Yang merasakan nyeri Seperti ketam perut Kemudian nyeri pinggang Nah nyeri pinggang itu misalkan Tidak terhenti gitu Masuk itu dari ringan Kemudian sampai beras Sampai terus menerus terjadi Setiap menit Nah itu harus hati-hati banget Harus segera cek ke dokter Yang bisa menangani hal tersebut Oke semuanya Jadi aku bakalan menjelaskan Gejala-gejala terjadinya kebibuan Gejalanya apa aja gitu Yang pertama adanya Perdarahan Nah perdarahan ini bisa dijadikan Salah satu tanda Gejala kebibuan Namun tidak semua Perdarahan merupakan kebibuan Jadi kalau misalkan ada Keluar darah Kemudian ada flight Dari pagina Itu kalian harus segera cek ke dokter Jadi biar tahu Ini adalah kebibuan Atau bukan Karena memang Tidak semua perdarahan itu Merupakan Terjadi kebibuan Kemudian yang kedua Adalah nyeri Kalau misalkan teman-teman semua Ketika sedang hamil Merasakan nyeri di perut Dan disertai dengan perdarahan Ini bisa jadi Gejala kebibuan Makanya harus segera cek Nah selain di perut Kalian juga biasanya mengalami Sakit di punggung Kemudian di perut Bagian bawah Kemudian Terasa Sakit juga dipanggul Nah itu harus segera cek dokter Karena bisa jadi Hal itu merupakan gejala Jadinya kebibuan Dan yang ketiga Adalah menurutnya pergerakan bayi Nah buat teman-teman semua Yang sering hamil Wajib banget Memantau Kesehatan di dalam perut Ya Maksudnya Kesehatan bayi di dalam perut Karena Ciri-ciri dari kesehatan bayi Itu adalah adanya pergerakan Jadi pergerakan aktif Setiap hari Kemudian Kalian juga harus memantau Kenapa Bayi Padahal itu Misalkan tidak bergerak Nah kalau misalkan Tidak ada pergerakan Dan tidak ada keaktifan Di dalam perut Sepanjang hari Itu kalian harus cek ke dokter Bisa jadi Bayi di dalam perut Ada masalah gitu Jadi harus benar-benar Bayinya itu Dipantau perkembangannya Ditanggupkan Bayi di dalam lahir Tidak ada pergerakan Karena dia ada masalah Di dalam perut Makanya harus langsung segera cek Dan yang keempat adalah Keluarnya cairan Atau jaringan dari pagina Kalau misalkan teman-teman semua Ketika sedang hamil Merasakan ada Sesuatu yang keluar dari pagina Seperti Gumpalan darah Nah itu kalian harus juga Segera cek ke dokter Karena bisa aja Itu merupakan Tanda-tanda Dari gejala keguguran Kemudian Yang selanjutnya adalah Keram perut Nah keram perut ini Sebenarnya sih Udah hal biasa banget Yang dirasakan oleh bu kamil Tetapi kalian harus hati-hati Kalau misalkan keram perut ini Terjadi secara berkala Dan terus-menerus Sebenarnya keram perut ini Bisa terjadi Kalau misalkan Kita habis kecapean Atau kita lelah Nah biasanya terjadi kontraksi Dan kemudian Bisa menyebabkan keram Tetapi kalau misalkan Kita udah istirahat Harusnya Keram perut tersebut hilang Karena kan kita udah istirahat Jadi udah relax gitu ya Tapi kalau misalkan Keram perut tersebut Terjadi secara terus-menerus Dan tidak hilang Itu kalian harus hati-hati banget Dan harus segera Cek ke dokter Nah selain keram perut Misalnya ada sakit Di bagian punggung Biasanya sih panas Kemudian Di bagian panggul juga Itu juga kalian harus Berhati-hati Dan harus segera Dicek ke dokter Dan ada beberapa faktor Yang bisa menjadi Pemicu gitu Terjadi keguguran Disini aku bakalan Memaparkan Atau Ngejelasin gitu ya Yang pertama Bisa aja Ibu hamil tersebut Kelebihan berat badan Atau kekurangan Tidak badan Itu juga bisa menjadi Salah satu faktor Pemicu dari keguguran Terus yang kedua Kalau misalkan Ibu hamil Demen banget Konsumsi kafein Atau doyan banget Konsumsi kafein Ketika sedang hamil Itu harus Mengurangi konsumsi kafein Ya Karena bisa menyebabkan Janin tidak baik juga Terus yang ketiga Kalau misalkan Ibu hamil tersebut Memiliki riwayat penyakit kronis Seperti Diabetes Kemudian darah tinggi Kalau misalkan Ibu hamil Memiliki penyakit diabetes Harus mengkontrol gula Dengan ekstra Jadi harus bener-bener Hati-hati banget Dalam pengurus Konsumsian gula Kemudian Kalau misalkan Darah tinggi Berarti harus Mengontrol tekanan darah Jangan sampai Ketika sedang hamil Darah naik banget Atau misalkan Drop banget Itu jangan sampai Jadi harus bener-bener Di kontrol Kemudian Bisa aja Ibu hamil Seorang perokok Nah kalau misalkan Ibu hamil Seorang perokok Harus segera berhenti Karena merokok Bisa merusak Membuluh darah Sehingga Supply oksigen Ke janin Itu berkurang Jadi bener-bener Melemahkan janin Dan bisa menyebabkan Kebukuran juga Kemudian Kalau misalkan Ibu hamil tersebut Biasa mengonsumsi Minuman-minuman perlalang Atau bukan Konsumsi alkohol berat Itu juga harus Berhenti Karena bisa merusak Membuluh darah Sehingga supply nutrisi Ke janin Juga berkurang Dan bisa menyebabkan Janin melemah Dan bisa menyebabkan Kebukuran Kemudian selain itu Adanya infeksi Jadi kalau misalkan Infeksi sih Dari mana aja ya Misalnya infeksi malaria Kemudian infeksi Saluran retolusi Ibu hamil Dan lain-lain Itu juga Kalian harus Dijaga banget Jangan sampai Kejadian tersebut Bisa terjadi kepada kalian Karena bisa menyebabkan Kebukuran juga Kalau bisa Kalau misalkan Terjadi infeksi berat Selain itu juga Yang bisa memicu Kebukuran adalah Usia Semakin Kuah Ataupun Semakin Bertambahnya Usia Fungsi tubuh Atau Fungsi dari Tubuh kita Juga berkurang ya Seiring berjalannya waktu Karena memang Banyak banget Kejadian Kalau misalkan Hamil di atas Umur 35 tahun Itu resikonya Banyak banget Kejadian di keuguran Maka dari itu Hamil Dari umur segitu Harus ekstra Hati-hati banget Oke semuanya Jadi itu Adalah penjelasan Dari aku Mengenai Gejala-gejala Terjadinya keuguran Kemudian Pemicu Terjadinya keuguran Semoga Apa yang aku Delasin bisa Bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Video channel Aku Dan semoga Ibu-ibu yang sedang Hamil Bisa sehat Selalu Dan dilancarkan Sampai kesalinan Buat teman-teman semua See you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax